Pemirsa bukannya belajar di rumah siswi SMK asal Jakarta harus berurusan dengan Satuan Reserse Narkoba Polresci Anjur gara-gara menjadi kurir narkoba. Gadis berumur 17 tahun tersebut diamankan petugas bersama dengan 5 bandar narkoba lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polresci Anjur mengamankan 6 kurir dan bandar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di wilayah Kabupaten Cianjur dan Jakarta. Dari tangan mereka petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 71 gram dan ganja kering seberat 1,2 kilogram. Mirisnya 1 dari 6 orang yang ditangkap ternyata seorang anak gadis berumur 17 tahun asal Jakarta. Gadis di bawah umur berinisial GT merupakan pelajar kelas 1 di salah satu sekolah menengah kejuruan di Jakarta. Menjadi kurir sabu lantaran tergiur keuntungan yang didapat. Kepada petugas GT mengaku sudah 3 kali menjadi kurir sabu dengan mendapat keuntungan sebesar 300 ribu rupiah untuk sekali transaksi. GT pun mengaku disuruh oleh salah seorang, seseorang tersangka lainnya SP yang juga terlebih dulu ditangkap petugas. Diketahui adanya pesanan sabu dari Jakarta ke Cianjur oleh pelaku SP, petugas pun melakukan pengembangan hingga akhirnya mengarah kepada tersangka GT. Dilakukan penelusuran sampai ke penjaringan Jakarta Utara, kemudian Satres Narkoba mengamankan tersangka yang namanya GT, yang juga atas perintah dari orang yang kita masih DPO-kan untuk kita lakukan penangkapan. Bukannya belajar di rumah secara daring, GT malah nekat menjadi kurir narkoba di tengah pandemi COVID-19. Dari tangan GT, polisi mengamankan sabu seberat 0,82 gram. Atas perbuatannya, GT dan lima tersangka lainnya terancam Undang-Undang Narkotika dengan hukuman pidana minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun penjara.